Halo! Lagu siapa itu, Sen? Lagu Anji. Anji. Oh, Brenda lagi semangat, Brenda. Jerawat Rindu. Jerawat Rindu. Jerawat Rindu. Iya, iya, iya. Pakai lagi di blanko, ini lagunya agak gendit. Oh, ternyata memang dia lagi. Iya, Jerawat Rindu. Jerawat. Eh, Brenda, kemarin kemana lo? Bro. Mami. Oh, off air lo ya. Iya, beneran bro. Lo kata Brenda gini, Ya, kalau lo bisa off air, kenapa gue enggak? Gitu ya. Hmm? 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 Oke, kita ada artikel dulu ya. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Om Anji Duryati, kencangkan doa agar fans Frans Faisal segera bertemu jodohnya. Amin. Emang selama ini, Om Anji belum pernah mengenalin? Belum. Belum? Ya dulu pernah, waktu dia kuliah. Yang di Bekasi ya. Di Bekasi. Dia tahu aja di Bekasi. Hahaha. Udah tahu aja, mah. Udah udah berkasi. Dia tambun. Tambun kan? Bukan. Iya kan? Bukan. Terus, Oma? Hmm. Tapi enggak jadi? Enggak. Enggak. Belum, karena dia kan masih mudah banget. Waktu itu dia mau nyusun skripsi, biar dia serius katanya udah berhenti aja dulu. Berarti kalau Frans tuh anak ke? Dua. Anak kedua ya. Tapi sebenernya dia adiknya Bebbers sih? Iya adiknya. Cuman beda banget jauh umurnya. 6 tahun setengah. Oh 6 tahun setengah. Oke. Berarti kalau Frans, memang kalau cari wanita tuh tipe yang kayak gimana sih Frans? Yang pada sok tahu. Gue yang tahu. Lantoknya apa masalah nih? Gue udah dengar, udah dengar. Bagus, positif. Ya loh, dengar dari manel lo. Tidak, enggak, enggak. Gue gak kasih tau siapa-siapa. Udah, lo tadi lo play di situ. Gue gak kasih tau siapa-siapa gue masih bisa nahan. Tapi kalau ada yang bayar? Ya lo bisa. Oke. Tipe wanita peran sendiri gimana sih? Yang penyayang sama keluarga, terus bisa sayang sama mama juga. Cih lah cocok banget itu lagi nempel kan? Bukan, lagi nempel karena mama udah gak ada. Jadi kadang suka ingin nih kalo liat mama, bapak masih ada tuh gitu. Masa grovin, grovin. Oke, tapi mama tau gak kalo kemarin ini peran sekali foto shoot bareng? Tau. Tau. Tau ya. Soalnya mama udah biasa nge-absent anak itu setiap hari. Iya. Kalau nge-check masing-masing, kamu dimana, kamu dimana gitu. Kayak si Parli kan. Yang paling lama bales diantara anak-anak mama siapa? Fran. Puji. Puji. Terus lebih lama. Soalnya dia kadang HPnya di tas gitu. Kirain papa Ishal yang lama bales ini. Kalo papa ini super. Tapi mama ini ngeliat perikatan Fran sama Natal ini. Gimana sih tanggapan dari Oma? Ya kalo tanggapan dari Oma sih baik-baik aja ya. Namanya kita temen. Terus saling sukur itu baik-baik banget. Yakin mereka cuma temenan doang? Gak ada doang. Ini soalnya netizen tuh bener-bener kalo ngeliat chemistri. Muluk pake. Hahaha. Hahaha. Ya kalo itu doang baikan gak apa-apa dong. Single-single ya mak. Iya kan. Tuh. Daripada Fransi godo. Hahaha. Hahaha. Gak bisa marah ya. Gak bisa marah ya. Gak bisa marah ya. Udah. Oke. Tapi mama kalo seandain mereka berjodoh gimana mama? Ya kalo berjodoh itu kan udah kayak gak Allah. Kita ngikutin aja kayak gak Allah gimana. Soalnya masalah jodoh rejeki segala macam itu kita gak tau. Itu rasanya. Oke. Iya. Tapi kalo mama tuh lebih ikut campur dengan siapa pasangan yang deket sama anak mama? Atau mama membiarkan mereka mencari pasangannya sendiri? Kita itu tergantung kenyamanan anak sih. Yang penting anak kita itu bahagia. Terus kita cuma ngasih pandang-pandangan aja. Begini, begini. Kita kan udah ada pengalaman hidup kan? Iya. Tergantung nanti anaknya itu gimana. Biasanya anak-anak mama itu penurut semua. Iya. Ngikutin gitu apa kata mama ya? Iya. Kita kan. Ya pokoknya kebahagiaan anak itu utama sama kita. Oh gitu. Itu orang tua yang bener tuh ya. Begitu. Nah. Gimana tangkapan Oma, Franz sama Natalie yang bilang kalo kedekatan kalian cuma buat naikin pamor aja. Senyumin aja. Dari kamu dulu deh. Dari Franz. Dari Franz gimana? Ya kan kita juga dari temenan aja gitu. Kan juga emang buat naikin pamor. Ya bisa dibilang lu naikin pamor juga. Gitu. Cuman kan kita udah lama kenal juga. Kak Natali pun udah kenal mama aku juga udah lama. Dan. Siapa lu panggil kakak? Hehehe. Hehehe. Waktu itu emang waktu segi utama ketemuan. Gak boleh ya manggil kakak. Terus panggil kakak. Waktu itu abis itu gak boleh dimanggil kakak. Kan udah ada panggilan ayah kakak. Hehehe. 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 Bayar banget tuh. Gak boleh anggil tata. Oke. Ya jadi. Hehehe. Lagi 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 lagi. Lagi lagi lagi. Lagi lagi lagi. Lagi lagi lagi. Lo play aja sekarang. Jadinya kita bisa denger. Hehehe. 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 Gak terima. No dia no. Udah baru-baru. Nah kalo Natali sendiri gimana tanggapannya? Hehehe. Apa tuh? Ya dia bilang naikin pamor. Ya gak apa-apa. Kan kita kan sama-sama maju bareng. Iya. Untuk gitu. Saling support. Saling support satu main. Karena justru membangun chemistry tuh susah ya gitu kan. Kalo misalnya kayak Natali bisa ketemu sama Franz. Walaupun kita gak pernah tau kedepannya seperti apa. Tapi untuk saat ini kecocokan dan orang banyak yang suka kenapa enggak gitu kan. Dan aku juga jualan juga. Aku jualan ini. Apa? Kue bawang. Kue bawang Mama Fuji. Aku juga jualan juga. Ada reseller. Oh reseller. Ma rendangnya cobain dong ma. Mana kue bawang mana gak bawa kan. Ma rendangnya mana ma. Ma rendangnya mana ma. Ada. Mama bawa mana. Bawa. Iya coba bawa kirim dong. Coba. Mana sih kue bawangnya. Anya ini ada instagramnya Franz. Terbukti tuh dari 971 sekarang udah 1M. Yeay. Satu juta polomo. Enggak ini. Ini sebelum ketemu Natali juga udah 1M. Udah 1M. Oh maaf ya. Maaf ya lalu. Kisinya juga udah emang segede. Itu setulnya biasanya. Standar kok itu fisik aku. Tuh liburan mewah di Bali. 21k. Tapi pas lagi sama Natali langsung 275k. Ada juga yang 400 ribu. Ada. Ada. 200 ribu. Enggak juga gitu. Tapi kalo aku bilang lah emang kayaknya udah emang rezekinya ada sih gitu. Ya kan. Rezeki kan dari Allah gitu. Iya. Jadi gak bisa dibilang itu pamor ini. Memang itu bahasa perbenaran kata di handphone itu gitu doang kan ya. Lu gak deket sama gue kan karena pansos kan. Gue pansin banget sama yuk. Gue pokoknya bener-bener pengen deket banget sama lu. Tapi kalo lu lagi ada masalah gue gak mau ikut anak. Hahaha. Hahaha. Goy. Oma selamatkan diri masing-masing. Hahaha. Hahaha. Oke. Apalagi artikel. Coba kita liat artikel dulu. Ini dia. Oma galam nangis saat live tiktok. Nathalie. Hose. Pasang badan dan minta warna jangkuran. Oma jadi tuh gimana sih ma. Awalnya mama tuh. Mama emang suka baca-baca komen gitu-gitu mama. Oh iya. Ada juga sih baca-baca komen. Cuman komen yang itu tuh. Udah di scroll ada lagi. Di scroll ada lagi. Di blog dong ma. Di blog. Jadi dia di copy-copy terus. Oh komen sama. Tapi komennya dengan komen samanya. Di blognya gak akan muncul lagi kan. Cuman akun fake nya banyak kak. Iya itu kemarin pas dia tau mama nangis. Mereka mesti seneng lho mak. Mhmm ya mungkin juga sih. Tapi udah. Udah bener karena dia ketawa-tawa nih. Hei Kita langsung terdakwa kalo mama. Apa? Ada 60 apa 70 ya kan? Emang komen apa sih ma? Apa sih ma? Dia komennya satu keluarga ini. senang banget jadi artis dadakan gitu katanya ya kita sih orang itu salah banget menurut kita ya gak mungkin juga lah kita jadi artis, kita kan gak pengen jadi artis juga, cuman mungkin balasan dari Allah seperti ini atas kesedihan kita keluarga, jadi salah banget orang itu mengartikan kita itu bergembira atas kematian anak kita kan, kita bersyukur banget kita dapat rejeki seperti ini dan atas dukungan orang semua kita sangat bersyukur banget gitu aja, kita ngabain aja lah orang yang seperti itu toh juga masih banyak orang yang sayang sama keluarga kita banyak yang mendukung kita oke, tapi dukungan yang diberikan Natali itu kayak gimana sih Nat? ya dukungan yang diberikan Natali ya jangan seperti itulah sama orang tua katanya kan ya gini biarpun orang tua bukan orang tua kita tapi itu tetep orang tua gitu loh kamu tuh masih anak kecil yang cuma bisa ngetik doang kita gak tau perasaan orang tua tuh kayak gimana coba kalau orang tua kalian gitu jadi jangan kurang ajar maksud aku tuh gitu oke, tapi dari pihak keluarga karena itu mungkin udah keseringan ya? iya keseringan, dari pihak keluarga ada tindak lanjut lagi gak sih? oh gak ada, udah lah kita maafin aja lah ya orangnya mungkin Sandi Arifin juga sibuk ma masa ngurus-ngurusin gitu ya Maya iya kesian juga kan yang receh gitu jadi udah biarin aja lah mungkin dia belum kenal aja sama keluarga kita oke gak ada masalah ya Maya? gak ada masalah ya? gak ada masalah mama doang karena gak punya mama panggilnya mama juga jadi kalau setiap hari pasti kabarin mama gitu kemana lagi ya? kalau mama masih senang aja kan kalau misalnya teman-teman almarhum pada datang ke rumah udah panggil mama udah senang banget aja anak mama banyak soalnya udah banyak sekarang udah banyak jadi sebenernya kan ya kalau dibilang sedih ya gimana ya suasana hati oma ini yang memang bener-bener dia berusaha tersenyum ketawa ya dia bahwa happy gitu jadi kalau dibilang mengambil sebuah keuntungan dalam cerita ini ya itu udah salah banget ya karena sebenernya Tuhan membalas itu ya dari Rizky yang didapatkan dan juga banyak sekali anak-anak yang tadi oma-oma ucapin sekarang udah banyak anaknya oma jadi ya tandanya biar omanya gak kesepian jadi selalu rame gitu ya karena kalau pasti sepi pasti keinget lagi oh keinget lagi pasti apalagi kita yang misalnya ingin buka-buka lagi tiktok kan muncul muncul lagi dia muncul lagi dia itu rasanya kok baru kemarin ini sebentar lagi mau satu tahun aja kan iya mama tuh kalau udah ingat anak itu udah rasanya sedih aja kadang sama seperan aja kalau lagi sedih kita lupa bilangin mama kangen peran si peran paling sabar mah terus besok dia datang ke rumah gitu kalau Frans tuh udah gak tinggal sama mama ya iya dia di depan usahanya itu jadi agak jarak juga sama mama kan mungkin kalau mama udah nangis biasanya dia datang atau nanti malamnya datang tapi kan kalau sekarang kalau Frans berhalangan gak bisa datang kan Natali bisa langsung datang ya kalau sih Natalinya gak sibuk jadi lebih deket ya Nat ya datang ke rumah terus anak-anak juga ada padli ada puji juga kan iya jadi ya bergantian aja semuanya menghibur mama tapi kan kalau semuanya pada sibuk itu yang terkadang mama harus kendalikan diri iya ada galah kak iya harus bener-bener ya tidak diminta dipengerti banget tapi intinya adalah ya gak nyusahin sementara di aplikasi itu juga oma jualan ya iya oma jualan dan itu hebat loh bener-bener loh makanya oma itu buat ngisi waktu biar gak terlalu mikirin anak kan anak mantunya jadi kita tiktok live gitu jadi oma ngisi waktunya begitu aduh jangan tidur hello hello makan roti baru satu udah tidur enak nyendera sama oma-oma gue punya angin oma jadi kalau dijualan oma oma itu jualan apa aja coba kita pengen tau oma itu jualan rendang rendang kue bawang kue akar sama dendeng dendeng bat toko oh enggak dendeng kering dendeng kering belalangin lama ikan rendangnya enak banget enak rendang ya yaudah lu mau igun nanti bayarin berapa lu beli berapa beserah beli lima iya igun beli lima iya ya kok beli lima beli sepuluh dong jadi jumat berkah kita minggu ini dari dari oma gala oma gala oma gala ya oh kita padang deh besok sayang 10 kilo mana ini rendang 10 kilo 10 sapi aja lu bawa kesini eh mana iya kan si ayu cuman nanya 10 kilo tinggal di jawab aja ngapasin iya besok Jumat kita padang ya padang ya ma boleh bendeng rendang iya kan lu jangan cuman bawa singkong doang ntar lu bawa singkong doang kita kalau Jumat seneng kita makan rame-rame disini nanti gue dileboknya gue santai iya iya nah di usia yang makin seni makin apa sih senior 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 di usia oma yang makin banyak nih ya oma makin lincah untuk bikin konten aku punya tayangannya kita liat nih oma lucu banget sih oma lucu banget oma sampai ngajarin oma si fa oh si fa ampun adek gue iya adek gue itu yang di the Halloween oke nah ini oma tapi kadang-kadang bikin joget gitu juga bikin menghibur diri juga ya iya hampir diri aja iya kan soalnya kita ngikutin aja seperti apa meskipun harus happy harus happy pokoknya gitu ngisi waktu liang gimana katanya tadi gini harus happy lu kan suka nangis lu kemarin kan udah kemarin nangis-nangis udah sekarang mau udah nangis oh sekarang udah bahagia ya iyaa asik oke udah lu gak usah ngasih lu gue udah paham lah iya kan iya ya bilang kan katanya kalo gak februari Maret nih ya kan katanya kokan gue gak ngomong februari Maret apa lagi kontrak 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 brownies eno 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 ini lu gak 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 eno aduh FGP ini nanti mas ya iya udah ya oke pernah gak sih eh lu ada tulang gak sih geser ah gua kesini mulu jadi bawanya lu gilang lu kaya samsung lu uang jatuhnya kalo orang nonton di rumah kayak rumah miring jalanan gitu ya lubut ser lu ser pernah gak males diajak ngonten tapi dipaksa buat ngonten Oh enggak pernah. Enggak pernah. Soalnya mama itu buat ingin waktu terus sekalian juga promosiin MS belum mama. Oh iya. Emang mama juga dari dulu udah biasa jualan terus aktif terus kan? Iya. Karena ada apa kan berdagang kita nambah. Mama itu udah lama jualan terus dari dulu kan belum ada tiktok. Di Facebook. Mama menggunakan di Facebook dulu. Tuh keren loh. Kita boro-boro omah ngerti main gituan. Di Facebook kita jarang ya. Kita gak ngerti. Oke nah. Pernah gak sih ma pernah gak kelupaan sesuatu karena keasikan konten? Oh enggak. Enggak ada. Jadi sebenarnya konten itu cuma ngisi waktu luang aja ya? Iya konten itu kan kita galanya udah tidur terus nanti omah pergi ke tempat apa namanya store omah yang jualan MS lo. Terus ngonten disitu. Kira-kira dia udah bangun mama pulang lagi. Jadi jaraknya deket dari mama mama? Jaraknya deket. Jadi kira-kira dia bangun mama balik lagi ke rumah gitu. Tapi mama nih ini loh strong banget loh. Jadi mau ke Ruko aja naik motor. Naik motor masih. Naik Harley ya ma? Enggak. Ya karena mama kan udah biasa mandiri gak mau ngerepotin ya mama. Jalan-jalan aja. Tapi bener gak sih mama mau gabung sama gengnya Wendy Cago? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Makan sama grupnya apa? Prediksi. 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 Berarti udah abis tuh. Jadi prediksi. Udah saatnya kerja lagi. Iya. Udah ngasoh ya udah keluar ya. Iya ngasoh disono. Nah oke. Oma sekarang ini kita mau rekadegan ya. Ceritanya Oma lagi ngonten sama Natalie dan juga Franz. Datanglah Ayu jadi tetangga yang ngetok pintu karena. Makin lama makin abis ya. Cium bau gosong. Nih gak gua doang nih dia aja memang maju. Cium bau gosong. Ternyata Oma lupa matiin kompor. Igun jadi rak piring. Lo makin kreatif lu ya. Gua liat-liat. Lihat kan sih? Iya Oma. Oke. Berarti kalo ini rak piring. Ini piring ini. Berarti ini piring lodor ya. Kamera roll. Action. Mama kali ini kita mau masak apa mak? Iya kita mau masak rendang tapi gak boleh. Hangus sebenernya. Oh oke. Bubu-bubunya apa aja sih ma? Bubu-bubunya bawang merah, bawang putih. Cak pedas. Tolong ngambilin piring dulu dong disitu. Ini piring. Itu tuh disitu. Dirak, dirak. Oh di piringnya. Ini piringnya. Oh iya. Karena itu jadi gang. Hangus. Garnil. Oh. Dui. Sambil piringnya. Ya Oma. Ya boleh aja. Bentar ya Oma. Selama datanglah ketangga yang merasa terganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Oh iya ya ya. Walaalaikumsalam. Walaikumsalam. Walaikumsalam. Terimakasal lagi. Walaikumsalam juga. Walaikumsalam. Jangan semuanya tetap di Brownies, obrolan manis.